Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tema hari ini yaitu temanya Nusantara. Kita sudah membuat gambar ada dari daerah Bengkulu, Padang, dan juga dari daerah Jawa. Nah, kita akan lanjutkan lagi mungkin tambahan beberapa orang lagi biar terlihat lebih rame untuk mengisi bagian yang kosong. Nah, langsung saja kita gambar lagi untuk sebelah sini. Kita isi kosong dulu. Nah, sebelah sini kita ambil mungkin dari daerah Timur ya. Jadi, kita buat dulu bagian kepala. Telinga. Nah, seperti ini. Kita akan mungkin buat dari daerah Papua. Jadi, tinggal tambahkan bagian rambut. Ya, seperti ini. Nah, karena pakaian Papua ini menggunakan banyak dari bahan dari alam. Seperti itu. Kemudian, kita tinggal tambahkan bagian leher. Dan biasanya dia itu idetik dengan kalung atau tulang juga boleh. Nah, seperti ini. Sama, kita buat pegang bendera juga. Nah, gambar-gambar seperti ini sangat cocok untuk misalnya untuk tema-tema poster. Poster yang bertemakan tentang Nusantara atau Indonesia. Jadi, ini termasuk ke dalam gambar ilustrasi. Nah, tinggal tinggal ditambahkan bagian kaki juga ditambah ke pergelangan kaki. Jadi, dikasih aksesoris juga. Nah, dan bagian wajah. Kita buat alis, mata, hidung. Dan kita tambahkan mungkin untuk daerah Papua ini kita tambahkan seperti hiasan di bagian wajah. Nah, seperti itu. Jadi, untuk ada sudah 4 orang. Dan terakhir kita tambahkan mungkin di sebelah sini. Atau kalau mepet mungkin gambar orangnya sudah cukup 1, 2, 3, 4. Nah, kita sekarang akan menambahkan latar belakang atau background. Nah, cukup mudah untuk background. Pertama, kita tinggal tambahkan pohon. Mungkin adik-adik yang di rumah juga sudah terbiasa dan sudah pernah diajarkan untuk cara menggambar pohon. Pohon yang lengkap ya. Mulai dari bagian dahan. Dahan ranting. Nah, selanjutnya kita tinggal tutup dengan daun. Tutup dengan daun semuanya. Kemudian baru kita buat daun yang bagian belakang dengan ukuran yang besar. Seperti ini. Nah. Selanjutnya, pada bagian belakang juga kita tinggal tambahkan daun-daun untuk membuat gambar kita terlihat penuh. Kita background-nya ya. Nah, mungkin di bagian belakang yang jauh kita bisa tambahkan siluet untuk mungkin perumahan. Cukup siluet saja untuk menggambarkan posisi jauh. Seperti itu. Nah, untuk bagian tengah mungkin akan lebih pas kita tambahkan untuk tiang bendera. Karena posisinya center, center tengah. Jadi kita tinggal tambahkan tiang bendera di sini. Nah, sekarang kita tambahkan benderanya. Oke, selanjutnya ini kita tinggal tambahkan isi bagian sebelah sana. Dengan mungkin background sama seperti tadi, daun-daun. Selanjutnya, selanjutnya kita tinggal tambahkan untuk bagian belakangnya yaitu pegunungan. Dan awan. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan bagian depan. Jadi ini sengaja karya kosongkan untuk mengisi objek sebagai pembingkai. Jadi gambar kita itu tidak kosong bagian depan. Kita tambahkan aksesoris di sini seperti cumbu-tumbuhan atau bunga nanti bisa juga. Nah, untuk bagian belakang kita tinggal tambahkan pebatas background. Garis seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal seimbangkan sebelah kanan yaitu dengan rumputan seperti ini juga. Jadi kita bisa memunculkan warna hijau atau hijau muda pada bagian gambar kita yang warna-warni nantinya. Nah, ini mungkin bisa rumputan atau tanah nanti kita buat di belakang. Nah, ini tinggal kita buat supaya terlihat rame. Nah, untuk ada yang di rumah juga mungkin bisa kreasi sendiri. Tidak harus sama persis apa yang digambarkan oleh karyo di sini. Mau tambahkan belakangnya mungkin ada rumah adat juga boleh. Tapi di sini karyo tambahkan fokus mungkin di baju adat. Tapi di belakangnya hanya bagian background tambahan berupa siluet rumah dan juga daun-daunan. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal mengisi bagian mana lagi yang kosong. Itu adik-adik tinggal memberikan tekstur seperti garis-garis atau juga misalnya batu. Nah, jadi sengaja kita buat background-nya simpel supaya gambar kita akan fokus di bagian objek utama yaitu baju adat. Kita tambahkan lagi di sini mungkin ada beberapa yang masih belum penuh. Untuk siluet rumahnya bisa mungkin adik-adik tinggal tambahkan semacam jendela. Nah, kita ramekan semuanya sampai semuanya objeknya itu terpenuhi dengan garis-garis tidak ada lagi bagian yang mungkin kosong. Nah, baiklah pemirsa untuk gambarnya, untuk ada di studio juga untuk gambarnya yang ini sketsanya sudah selesai. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk sesi pewarnaan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kita jeda periwara berikut ini.